Intro Pemirsa sholat id umat muslim di kota Kefa Menanu berlangsung di halaman kantor Pemda Timur Tengah Utara Sholat id ini merupakan sholat pertama di lapangan terbuka pasca covid-19 reda Sholat id pertama pasca covid-19 diikuti oleh ratusan umat muslim di kota Kefa Menanu Yang berasal dari dua masjid yakni Masjid Nurul Fala dan Masjid Al-Muhajaidid Naisliu Nampak ratusan umat muslim berbondong-bondong menuju halaman depan kantor Pemda Timur Tengah Utara Yang bertindak sebagai iman sekaligus kotip pada sholat id kali ini adalah Haji Muhammad Tohir Al-Aqsi Dalam kotbannya Haji Muhammad Tohir Al-Aqsi mengatakan Selama 30 hari umat muslim melaksanakan puasa dan menekan berbagai hawa napsu Dan bagi yang lancar melaksanakan puasa merupakan satu keberhasilan atau telah lolos dari ujian Selain itu kotb Haji Muhammad Tohir Al-Aqsi menekankan agar pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini Umat muslim menjadikan momen yang paling tepat untuk meminta maaf terhadap dosa yang dilakukan kepada orang tua Sementara itu pada tahun ini umat muslim dari Masjid Al-Muhajirin Kilometer 4 Arah Kupang Memilih untuk menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah Dengan melangsungkan sholat id di masjid bersama Imam Haji Ismail Jazuli Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Ainus, Pelaporkan